Tenda adalah barang yang sangat penting dalam sebuah pendakian, karena berfungsi untuk berteduh dari cuaca buruk ataupun dari ancaman hewan buas. Ada berbagai macam jenis tenda. Ada tenda dom, tunnel, geodesic, dan hybrid. Nah, kali ini saya akan membahas tenda dari produk terbaru, Arc Adventure Single Frame V4. Tenda berjenis setengah lingkaran dengan satu frame horizontal dan satu frame vertikal. Sekilas dari bentuk tenda ini mirip dengan produk top trend, yaitu maker yang berasal dari negeri Paman Zem. Fitur singkat dari tenda Arc Adventure ini mempunyai kapasitas 2 orang, 2 teras dan 2 pintu. Double layer, innernya yang sudah half mist, dan tentunya sudah menggunakan simsil. Mempunyai bobot outer 361 gram, inner 411 gram, frame aluminium alloy 270 gram, dan pasak keruji motor 6 peaches 95 gram. Jadi, total berat tenda ini diangka 1143, atau sekitar 1,1 kilo. Jika ingin lebih ringan, kalian bisa menggunakan pasak dari titanium. Sekedar info. Paket penjualannya hanya ada inner, outer, dan frame. Cara mendirikannya cukup mudah. Tinggal siapkan outer, dan inner, lalu pasak keruji sudut, dan masukkan frame tersebut. Kalau masih gak ngerti, simak baik-baik ya video ini. Terlebih dahulu, kita pasangkan outer, dan inner-nya. Jadi, ikin atnya secara bersamaan, ini sangat mudah, dan simpel. Inner dan outer-nya disatukan. Pasak setiap sudut. Setiap ujungnya, satu, dua, tiga, empat. Setelah dimasukkan, tengahnya saja. Beginilah penampakan, kalau lagi di setup. Jahitan tidak rapih. Tidak memakai tali reflektif. Jahitan-nya belum rapih, kalau menurut saya. Dan ininya juga dengan sistem tali, gak pakai buckle toggle atau buckle lainnya. Kondisi dalam, ini ada inner, dan outer. Kalau pakai bathtub pun, sangat bisa. Kait-kaitkan pada satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, kalau dengan satu tangan, ini sangat susah. Saya akan memasukkannya. Masakunya cuma ada satu ya. Di sini, tidak ada cantaian lampu. Ini jahitan belum rapih, guys. Masih ada benang-benang, dan tidak pesisi. Nah, seperti ini. Nah, tidak rapih. Tapi, overall, untuk berdua ini, sangat cukup di dalamnya. Jadi, persimpulannya dari tenta ini adalah, mempunyai dua teras, ruang lega, dan harga yang ramah di kantong. Cukup merekuh kocek sekitar Rp. 900.000. Kekurangan dari tenta ini, zipper inner yang gak double. Tidak ada tali reflektif, dan jahitan yang belum rapih. Tapi, dengan fitur yang ditawarkan, menurut saya, tenta ini layak untuk dimiliki. Sekian, review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton!